Ya Allah, ya Allah, ya Allah, cepet deh, ya Allah, cepet deh! Kasus Lumpur Lapindo yang terjadi di Sidoarjo pada tahun 2006 silam memang menjadi salah satu bencana buatan dengan kerugian yang besar. Wilayah yang dulunya adalah sebuah desa yang ramai akan hirup pikuk penduduknya, kini wilayah tersebut seolah menjadi kota mati dengan semburan lumpur yang terus mengalir dan belum menunjukkan tanda-tanda berhenti. 16 tahun sudah berlalu, berikut ini adalah fakta-fakta mengenai Lumpur Lapindo. Semburan Lumpur Lapindo pertama kali terjadi pada 29 Mei 2006. Semburan lumpur tersebut berasal dari sumur Banjarpanji 1, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, di lokasi pengeboran gas milik PT Lapindo Berantas, di kecematan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Penyebab terjadinya semburan gas disertai Lumpur Panas sehingga kini misterius dan masih menjadi perdebatan. Dikutip dari laman tagar.id, pihak Lapindo mengemukakan dua teori. Yakni pertama, semburan terjadi akibat kesalahan prosedur saat pengeboran. Kedua, Lumpur Panas menyembur secara kebetulan saat pengeboran. Dikutip dari laman Kompas.com, seorang mekanik PT 3 Musim Jaya Mas, kontraktor pengeboran mengungkapkan bahwa semburan gas disebabkan pecahnya formasi sumur pengeboran. Saat alat bor mencapai kedalaman 2743 meter dan akan diangkat untuk ganti rangkaian, alat bor tiba-tiba macet. Gas tak bisa keluar melalui saluran fire pit dalam rangkaian pipa bor dan menekan ke samping, akhirnya keluar ke permukaan melalui rawak. Selain dua teori tersebut, dugaan penyebab semburan Lumpur Panas Lapindo adalah akibat proses panas bumi atau dipicu gempa bumi berkekuatan 5,9 skala Richter di kawasan Yogyakarta dan sekitarnya yang terjadi dua hari sebelum semburan muncul, yakni pada 27 Mei 2006. Mendengar dari teori-teori yang ada, masuk akal semua sih. Tapi kok penyebabnya masih simpang siur sih? Seolah-olah ditutupin gitu loh. Hmm, menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Dampak Lumpur Lapindo Lumpur yang tak kunjung berhenti menyembur menyebabkan beberapa kali tanggul mengalami jebol di sana-sini karena tak kuat mendahan tekanan yang ada. Tak pelak, lumpur yang tertampung pun tumpah menerjang pengungkiman warga dan menimbulkan dampak besar dari segi ekonomi dan sosial. Dikutip dari laman CNN Indonesia, dampak ekonomi akibat Lumpur Lapindo ini mengakibatkan 1.873 tenaga kerja kehilangan pekerjaannya. Jalur kereta api Surabaya Malang juga Surabaya Banyuwangi tertutup. 25,61 hektare lahan tebu terendam dan 172,39 hektare lahan padi terendam. Kemudian untuk dampak sosialnya mengakibatkan 16 desa di 3 kecematan terendam. 21.260 unit rumah terendam lumpur dan rusak. 77 rumah ibadah terendam. 18 sekolah negeri terendam. 4 kantor pemerintah tidak berfungsi. Dan membuat 14.000 keluarga dan 40.000 jiwa menderita. Selain itu, banjir juga telah menghancurkan sejumlah perusahaan dan industri. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Muljono beberapa waktu lalu pernah mengatakan ada 30 unit usaha dalam peta area terdampak yang hancur akibat gendangan Lumpur Lapindo. Hal hasil total kerugian ekonomi berdasarkan hasil kajian BAPENAS adalah kerugian berbentuk langsung sebesar 7,3 triliun rupiah, tak langsung 16,5 triliun rupiah, dan biaya relokasi infrastruktur sebesar 3,7 triliun rupiah. Di mana total dari kerugian tersebut mencapai 27,5 triliun rupiah. Wow, nominalnya ngering juga ya! Anggaran Bencana Lumpur Lapindo Kurang lebih 16 tahun, Bencana Lumpur Lapindo ini masih belum terselesaikan. Tentunya, pemerintah tidak tinggal diam dalam menangani permasalahan besar yang satu ini. Dikutip dari laman kontan.co.id, sejak tahun 2006 sampai tahun 2017, pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar 11,27 triliun rupiah untuk penanggulangan Bencana Lumpur Lapindo Sidoarjo, Jawa Timur. Direktur Jenderal Sumberdaya Air SDA, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Jarod Widjoko, mengungkapkan bahwa total belasan triliunan rupiah tersebut diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Padahal nilai APBN ini kan bisa buat kebutuhan negara yang lain, tapi apa yang mau dikata? Ya, udahlah ya! Kemudian dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 5 DPR RI pada 9 Juni 2021, Jarod Widjoko juga mengungkapkan bahwa pemerintah masih membutuhkan dana senilai 1,5 triliun rupiah lagi untuk benar-benar dapat menyelesaikan Bencana Lumpur Lapindo. Beliau juga menerangkan bahwa kebutuhan anggaran tersebut adalah untuk penyelesaian masalah sosial di dalam maupun di luar peta area terdampak atau PAT sebagaimana yang tertuang dalam keputusan Mahkamah Konstitusi No. 83-PUU 11-2013. Memasuki tahun 2022, apakah kebutuhan dana tersebut akan bertambah atau tercukupi dengan angka 1,5 triliun rupiah tadi? Hmm, kita tunggu aja ya kelanjutannya. Utang PT. Lapindo Lalu setelah 16 tahun Bencana Lumpur Lapindo, nyatanya PT. Lapindo belum juga menyelesaikan semua urusan keuangan alias utangnya kepada pemerintah. Aduh, gimana sih? Padahal pemilik grup ini kan salah satu crazy rich di negara plus 62 lho. Hmm, jadi penasaran deh. Berapa sih total utang yang ditinggalkan oleh PT. Lapindo ini? Kita simak bareng-bareng ya. Dikutip dari Laman Detik Finance, menurut Audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK tahun 2019, total utang PT. Lapindo minarak jaya kepada pemerintah sebesar 1,91 triliun rupiah hingga 31 Desember 2019. Dengan rincian pokok utang sebesar 773,38 miliar rupiah bunga 163,95 miliar rupiah dan denda 981,42 miliar rupiah Sementara itu pembayaran yang baru dilakukan oleh perseruan adalah 5 miliar rupiah Utang tercipta lantaran pemerintah memberikan dana talangan senilai 773,8 miliar rupiah untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan warga korban luapan lumpur Lapindo. Nah katanya nih, pemerintah mengaku kesulitan untuk menagi utang tersebut kepada PT. Lapindo. Alhasil, Kementerian Keuangan atau Kemenkeu membutuhkan siasat baru karena penagihan terhadap keluarga konglomerat itu tak mudah bahkan tak selalu berjalan lancar. Untuk itu saat ini pemerintah tengah mencari formula yang tepat untuk menagi utang kepada mereka. Katanya konglomerat kok ngelunasin utang yang udah puluhan tahun gak kelar-kelar sih? Hah ampun, ampun. Pemilik Perusahaan PT. Lapindo Lalu siapa ya pemilik perusahaan PT. Lapindo ini? PT. Lapindo sendiri merupakan anak usaha dari PT. Energi Mega Persada perusahaan dalam Bakri Group yang jadi kontraktor perjanjian kerjasama atau KKKS di Indonesia. Yang mana kita ketahui bahwa Bakri Group ini adalah milik dari Bakri Bersodara dalam hal ini Abu Rizal Bakri dan Nirman Bakri. Di mana pada saat semburan lumpur terjadi, porsi kepemilikan Lapindo Brantas adalah 50 persen, Metco IP Brantas 32 persen, dan Santos Brantas 18 persen. Namun pada tahun 2009, seluruh kepemilikan blok Brantas dikuasai oleh Lapindo. Pasalnya, pemegang saham PT. Energi Mega Persada menyetujui konversi utang kedua anak usahanya, Kalila Energy Limited atau KEL, dan Pan Asia Enterprise Limited atau PAN kepada Minara Klabuenco. Sekedar diketahui, KEL dan PAN merupakan pemilik Lapindo Brantas. Jadi apa ditanggapan kalian mengenai buncana lumpur lapindo ini? Comment di bawah dong. Thank you, update lovers.